Oke, kita mulai pertemuan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam 7. Nah, untuk materi malam ini kita masih masuk di materi basic ya. Oh iya, sebelumnya saya kenalkan dulu ya nama saya Gustiawan. Saya salah satu instruktur di Nikstreen. Kerjaannya ngajar, kalau enggak ngajar proyekan. Kalau enggak proyekan, nulis buku. Dan saat ini masih belajar di network ya. Walaupun saya sudah punya CCI written, tinggal lab-nya saja. Tapi rasanya Cisco ini luas. Jadi enggak ada patasnya untuk dipelajari. Jadi saya lihat di grup masih terjadi keramaian. Enggak apa-apa. Saya sambil mantau di grup. Nah, ini saya mohon maaf sebelumnya ya. Ini kalau saya ngulang-ulang terus. Ya, karena sebenarnya saya paling enggak suka kalau ngasih tahu sesuatu yang berulang-ulang. Padahal sudah jelas instruksinya. Jadi di training ini sebenarnya awalnya itu karena saya merasa miris sebenarnya. Miris lihat kemampuan guru TKC Indonesia itu. Jadi beberapa kali ngadain training offline. Dan jangkauannya hanya lokal. Di Bandung, di Tangerang. Saya rasa kurang banyak ya jangkauannya. Nah, makanya sebenarnya idenya itu karena tadi saya melihat kok levelnya guru SMK TKC itu bagi saya itu mengkhawatirkan. Dari sisi apa? Dari sisi knowledge dan skill-nya. Di satu sisi, pengen menterian anak didiknya. Tapi di sisi yang lain, gurunya saja belum. Nah, ini saya berani ngomong kayak gini. Karena saya sendiri juga... dosen di Telkom Universiti. Jadi memang ada gap antara dunia industri dan dunia akademik. Jadi di dunia akademik itu selalu ketinggalan dengan dunia industri. Jadi materi-materi yang diajarkan di dunia akademik itu ketika sudah lulus itu ilmunya itu sudah kadaluarsa, bahasanya begitu. Jadi sudah tidak laku lagi. Jadi jangan salahkan kalau misalnya Bapak Ibu Guru punya siswa SMK, outputnya, lulusannya itu banyak pengangguran. Karena apa? Karena ketika lulus itu, industri itu sudah lari jauh. Sedangkan lulusan SMK-nya itu masih ke belakang. Saya lihat di sini masih ada yang, misalnya ya, mohon maaf, pembelajarnya masih bongkar-bongkar PC. Nah ini menurut saya ya masih jauh ya, harus ditingkatkan lagi. Jadi dunia ini itu perkembangan teknologinya itu semakin maju. Ya jadi, ya itulah. Jadi awalnya ya dari teman-teman guru SMK TKC, ya kita ngadain offline, kalau rasanya jangkauannya sedikit, ya kita online-kan. Dan di online-kan di sini, ya sebenarnya baik sistem itu sudah dibikin semua konsepnya dengan baik. Ya jadi, ya sebenarnya kalau ngikutin dengan baik, ya membaca petunjuk dari kita, membaca instruksi dari kita, itu enggak ada masalah. Ya jadi makanya saya kadang heran. Herannya bagaimana? Ya saya sudah ngasih tutorialnya, notes-nya, dokumentasinya, sudah jelas semuanya, arahannya. Kok enggak ada? Istilahnya itu masih ada saja yang tidak bisa mengikuti. Nah di sini. Ya jadi, saya berpikir ya susah juga ternyata mengkondisikan istilahnya yang sifatnya non-teknis saja susah. Ya jadi PR-nya bangsa Indonesia ini, terutama Kementerian Pendidikan, untuk meningkatkan kompetensi guru SMK TKC itu ya menurut saya ya ternyata susah juga. Ya karena banyak masalah-masalah yang harus diatasi. Ya jadi, saya dulu training di ID Networkers, ya Mas Jadik Gunawan itu ya guru saya, ya sempat nawarin ngajar juga. Mas Agus kalau ada waktu ngajar SMK TKC ya, kita bikin bootcamp di Bogor, di Jakarta. Ya saya bilang, ya saya kalau bentrok ya enggak bisa mas, tapi suatu saat nanti saya akan bantu. Nah disinilah, ya jadi salah satu janji saya ya ini, saya bantu Mas Jadik Gunawan ini untuk melebarkan sayap di sisi peningkatan kompetensi guru SMK TKC. Ya jadi, kenapa digratiskan? Ya karena kalau misalnya di-charge itu ya, ya sekali lagi saya juga kasihan juga. Ya kecuali kalau ada yang ngotot ya. Ngotot misalnya, Mas minta sertifikat. Nah itu beda lagi. Ya beda lagi. Karena apa ya? Kita ngeluarin sertifikat itu berat. Kenapa? Ya karena gratisan. Ya kecuali, ya tadi ya, intinya sertifikat itu berharga. Ketika eventnya atau trainingnya itu gratisan, dapat sertifikat, saya rasa sertifikatnya itu enggak berharga. Ya walaupun yang ngajarnya top misalnya. Makanya ketika pengen dapat sertifikat, ya ikutnya yang premium atau yang berbayar di situ. Jadi ada feedback. Jadi Bapak-Ibu itu bisa merasakan perjuangannya. Jadi sebenarnya dibikin berbayar pun, saya rasa juga enggak masalah. Karena IDN dan yang lain juga ada yang berbayar juga. Ya jadi kadang-kadang ada yang berbayar, kadang-kadang ada yang gratisan. Ya jadi intinya, dari dulu saya enggak terlalu ini, concern dengan TKC. Ketika ketemu Mas Dedy, saya baru tahu. Ya partner saya biasanya Pak Hendry, di SMK Pasundan. Biasanya kita base game-nya di sana. Kalau ada training untuk network, di sana sudah disediakan ruangan untuk guru-guru TKC. Dan beberapa guru TKC juga pernah undang kita ya, untuk datang ke sekolahnya. Tapi jarang ya. Karena apa? Karena saya sendiri enggak terlalu memprioritaskan di situ. Jadi saya sendiri punya aktivitas harian. Jadi enggak bisa. Ini ya, kemarin ada Pak Mualim dari Solong, undang saya jadi juri LKS juga. Saya enggak bisa. Karena waktunya benter. Jadi salah satu solusinya ya malam. Dan itu pun harus online. Jadi biar bisa banyak. Kesertanya biar bisa banyak. Jadi dari 900, ini saya kasih tahu saja, dari 900 peserta yang ada di Telegram, sampai jam sekian, keikut sertaannya itu 59 orang. Tapi saya enggak kaget. Saya enggak khawatir dengan itu. Karena saya sendiri enggak peduli, Bapak-Ibu mau ikut atau tidak, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah mempersiapkan sistem yang baik, materi yang baik, dan sisanya itu terserah peserta. Jadi support-nya pun hanya diberikan video dan support di Telegram untuk diskusi. Jadi ini miris juga ya. 900 orang yang ikut hanya 59 orang. Dan itu pun sudah disiapkan platform sampai 500 up to-nya. Jadi kapasitas zoom-nya itu sudah ditinggalkan 500 peserta. Nah ini miris lagi. Jadi saya kalau melihat TKC itu rasanya sedih, menyedihkan di situ. Makanya ya itu. Kadang-kadang ketika saya ketemu guru TKC, bukannya apa-apa. Saya ajarin dia biar sampai expert ya. Survive, pinter, skill-nya. Tapi ya itu. Mirisnya lagi kalau sudah saya ajarin pinter, nanti dia malah keluar dari guru TKC. Jadi ya serba miris ya. Nanti saya juga nggak tahu nih ngadain kayak gini, nanti Bapak-Ibu jadi pinter, udah nggak mau jadi guru lagi, udah lah mau jadi anjiner aja. Itu kan saya sedih juga. Ya sedihnya kenapa ya? Karena niat saya adalah, kalau saya reach atau ngajarin SMK, itu terlalu banyak murid-muridnya. Makanya saya ambil gurunya. Jadi gurunya saya ajarin dulu, nanti silahkan di-transfer ke siswanya. Karena saya pernah ngajarin juga SMK. Jadi targetnya itu siswa SMK. Dan ternyata juga peminatnya banyak sekali. Dan kapasitas offline pun terbatas. Ya akhirnya saya cari formula yang penting. Yang pas itu ya akhirnya online. Dan targetnya adalah guru. Jadi pokoknya ya itulah. Itu yang bikin, kadang-kadang saya melihat SMK TKC itu dianaktirikan atau tidak dipandang. Apalagi kemarin Pak Kementerian itu malah fokusnya ke anak SMK. Karena masih dianggap bukan pilihan. Bukan pilihan terbaik. Padahal kalau dari saya sendiri, jujur ya, TKC itu terbaik. Kenapa? Ya karena saya sendiri sudah pernah istilahnya tahu sendiri. siswa SMK TKC bagaimana. Kalau diajarin itu, siswanya itu cepat. Ya cepat. Jadi basicnya itu sudah ada. Dibandingkan saya ngajarin yang sarjana, ya sebenarnya saya lebih suka ngajarin yang SMK TKC. Kenapa? Karena lebih cepat nangkapnya. Kalau dari sisi skill teknis, itu lebih cepat. Nah kalau yang sarjana itu terlalu teoritis. Padahal kalau di industri itu butuhnya yang praktis. Ya jadi itu sekelumit latar belakang kenapa saya sampai buka program ini. Ya jadi ya intinya sebenarnya belajar. Belajar dengan apa ya. Sekarang teknologi sudah seperti ini. Ya semuanya online. Bisa saja nanti SMK itu sudah ditutup. Saya bisa prediksi. Sekolah lama-lama itu sudah kuliah itu sudah online. Sekolah online. Kenapa ya? Karena kalau semuanya sudah connected internet, dia mau apa lagi. Sekolah mahal. Ya mending di rumah. Beli paket kuota. Duduk sambil ngopi, sambil ngeliatin video saya misalnya. Itu sudah bisa belajar. Nggak usah datang ke Bandung jauh-jauh ya. di situ. Jadi arahnya akan seperti itu. Ya jadi memang ya sekali lagi kalau ditanya salah siapa ya nggak ada yang salah. Apakah salah siswanya? Ya nggak ada. Salah dunia ya nggak. Pemerintahnya ya nggak. Nanti kita kembalikan lagi ke diri kita masing-masing. Apakah kita sudah istilahnya mempersembahkan yang terbaik atau belum? Nah pertanyakan itu. Sebagai guru itu kan harus mengupgrade ilmunya. Ya jadi harus siap istilahnya siap mengadopsi, mengadaptasi apa saja yang terbaru saat ini. Jadi jangan anti dengan perkembangan sekarang. Ya kayak kemarin. Mas Agus videonya kegedean downloadnya. Ya mau gimana lagi? Padahal itu sudah saya kompres. Ya jadi ya seperti itu. Ya ini. Nah kalau Nah ini saya sambil baca chatnya ya. Ya kadang-kadang ya saya racuni ya teman-teman saya yang guru TKC itu ya Anda itu harus realistis juga. Misalnya ya. Ya saya sebenarnya meracuni dalam hal apa? Ya. Ya yang penting adalah keluarga gitu ya. Kalau keluarga kita ya mohon maaf masih bermasalah finansial ya kita gak akan bisa fokus, gak akan bisa bagus ya dalam hal apapun itu. Terutama dalam hal kinerja. Itu biasanya salah satu kendalanya kan di situ. Ya kalau sudah jadi PNS ya biasanya sih sudah males belajar. Nah biasanya ini yang honorer biasanya nih. Ya yang masih belum PNS, belum tenang, nah ini masih mau belajar. Ya saya gak perlu kejujuran Bapak Ibu tapi saya udah tahu. Guru udah oke. Udah Bapak Pulau ngajarin siswa manajemen gak ada perhatian. Mau salahin manajemen ya gak usah. Ya ngapain Anda disitu kalau udah tahu manajemen seperti itu. Ya gunakan akal sehat logikanya seperti itu ya. Kadang-kadang tergendala sarana pada sekolah. Alat-alat jaringan katanya mahal. Ya kalau mahal kenapa Bukati Kaji? Ya kadang-kadang gak tahu konsekuensinya. Setelah Bukati Kaji itu harus tahu roadmap 5 tahun, 10 tahun atau konsekuensinya bagaimana. Ya ini kesalahan dari sisi manajemen di awal. otomatis langsung recording ke PC ya Pak. Oh iya nanti saya share recordnya. Ya jadi kita harus samakan dulu ya. Ini namanya kita menyamakan visi-misinya dulu. Jadi saya kasih tahu alasan saya buka tren seperti ini apa. Jadi biar satu frekuensi dulu. intinya ya itu. Kalau dari tugas kita menyampaikan materi sesuai silabus. Dan saya sendiri makanya ngambil salah satu materi di mata kuliah, mata pelajaran. Dan background saya ya engineer, akademisi, ya praktisi banyak. Tergantung di mana ya. Kalau sekarang ya ngajar. Ya ngajar Bapak Ibu. Saya sudah biasa ngajar juga. Jadi kadang-kadang ya intinya sebagai murid, jadi saya di sini menganggap Bapak Ibu sekarang itu belajar jadi murid saya. Saya harus mengikuti haran saya seperti apa. Ya kalau mau berhasil. kecuali kalau mau saya enaknya sendiri ya enggak apa-apa. Ya terserah. Karena saya di sini enggak ada tuntutan apa-apa. Jadi saya di sini nothing to lose ya. Jadi terserah outputnya nanti bagaimana tugas saya adalah menyampaikan. Menyampaikan apa yang sudah menjadi target saya. Targetnya seribu. Ya lumayan. Dari seribu masuk ke tele. Yang daftar itu sekitar seribu tiga ratusan yang isi formulir. Yang masuk ke tele. Telegram 900. Yang hadir malam ini 64 orang. Ya Anda bisa kesimpulkan sendiri. Tapi saya sudah tahu hasilnya akan seperti ini saya sudah tahu sendiri. Ya karena saya sudah hafal. Dengan karakter orang Indonesia itu saya sudah hafal. Entah siapapun itu. Oke. Jadi kita sudah paham ya visi-misi saya di awal. Nah berikutnya kita fokus di materi. Nah mungkin nanti di materi untuk video saya akan non-aktifkan ya. Karena video ini makan resource juga. Video saya ini makan resource. Ketika saya share. Makanya untuk menghemat nanti langsung fokusnya di slide-nya dan di Cisco Packet Treasure. Nah satu lagi. Saya ngajar tidak terlalu banyak teori. Tidak senang. bikin ngantuk. Pastikan Bapak Ibu sudah siapin kopinya di rumah. Jadi siapin kopi. Cemilan. Saya juga niapin cemilan ini. Ya karena yang namanya training online enaknya ya seperti ini. Mau pakai color juga tidak masalah. Tidak kelihatan juga. ke depan akan seperti ini. Ya metode pembelajaran. Jadi harus siap-siap. Mau enggak mau harus ngikutin. Ya enggak ngikutin ya akan ketinggalan. Oke. betul mas. Jangan terlalu banyak teori. Tidak punya router Cisco. Ya enggak masalah. Ini sedikit cerita saya dulu ya. Saya sebenarnya termasuk orang yang terbatas dari dulu. Ketika kuliah di telekom STT telekom. Ya saya enggak punya laptop enggak punya PC padahal kuliahnya di STT telekom. Oke. Ya saya sudah bisa masuk itu Alhamdulillah juga. Sudah dibayarin orang tua ya Alhamdulillah. Saya enggak mau ngerepotin orang tua. Ya akhirnya bagaimana? Ya saya punya akal. Saya deketin tuh asisten lab-nya. Karena apa? Biar saya punya akses masuk ke lab ada PC. Dia beneran. Saya kenalan, pendekatan, belajar apa yang ada di lab dan saya bisa masuk jadi asisten lab. Nah dari situ. Dari asisten lab ya ternyata gajinya kecil. Saya bosan. malas ngapain saya udah pintar gajinya segini. Akhirnya apa? Pendekatan kemana? Ke dosen. Jadilah asisten dosen. Nah akhirnya bosan di dalam main di kampus keluar. Ya jadi Sun Microsystem student partner. Kalau zaman dulu masih ada Sun Microsystem. Tahun 2010 sudah dibeli Oracle. Jadi background saya sistem admin sebenarnya. Bukan di network. Network itu masuk tahun 2010. Ya jadi intinya itu harus punya target. Udah kerja di Jakarta dipanggil butuh dosen. Kebetulan dosen yang jadi pemimpin saya itu jadi kepala program studi. Akhirnya ya masuk jadi dosen. Jadi dosen bosan ngajar terus di kelas. Ya udah akhirnya sambil proyekan di luar. Cari apa? Relasi di industri. Cari proyek, cari kemampuan skill apa yang dibutuhkan sekarang. Ya memang cepat. Ya harus cepat disini. Ya kenapa? Ya sebenarnya gak usah jauh-jauh lah. Kita gak usah menafik. Ujung-ujungnya itu adalah duit. Sudah itu aja. Bapak-Ibu mau dimana aja itu UUD. Ujung-ujungnya duit. Ya cuman kan gak seperti itu caranya. Harus melalui prosedur-prosedur yang baik. Jadi ketika kita dibutuhkan dimana ya kita harus bagus disitu. Jadilah yang terbaik. Nah akhirnya di kampus saya punya dulu saya Cisco Certified Academy Instruktur Mikrotik Academy Trainer pokoknya banyak lah instruktur-instruktur apa aja saya ikutin. Sampai bisa bikin lab dan ternyata kaprodi saya meninggalkan saya ke Australia. Dan disitulah saya seperti anak ayam kehilangan induknya. Jadi visi-misi saya sudah gak ada yang memfasilitasi gak ada yang mendukung akhirnya ya saya bikin Next Train. Jadi Next Train itu onernya saya sendiri. Kalau yang kerja banyak. Instruktur yang lain juga banyak. Adminya juga banyak. Jadi kalau Bapak-Ibu ngubungin admin itu bukan ngubungin saya. Jadi intinya harus survive. Harus belajar terus. Gak ada kata berhenti belajar. Karena apa? Saya kasih tahu saja. Yang namanya orang untung itu kan tiap hari harus tambah kebaikannya. Oke lah itu kalau kebaikan. Kita gak usah jauh-jauh masih bermasalah finansial. Yaudah tiap hari itu harus bisa naik finansialnya. Jadi ada targetannya. Kemarin saya misalnya cuma digaji per jam 100 ribu. Setahun yang akan datang ya gak mungkin lah ya mau digaji 100 ribu misalnya. Atau kemarin sehari 500 ribu. Ya setahun yang akan datang dua tahun yang akan datang ya gak mau lah digaji 500 ribu sehari. Nah disitulah. Jadi memang tadi ya kita harus realistis. Hidup itu harus realistis. Karena ya saya kasih tahu jadi tujuan hidup itu sebenarnya yang penting itu adalah keluarga. ya ada suami ada istri anak dan sebagainya. Itulah yang paling utama dulu. Berikutnya adalah di kerjaan. Ya kalau kerjaannya masih bisa menyamankan membagiakan keluarga ya gak apa-apa stay di situ. Tapi kalau saya sendiri gak bisa ya. Karena saya sendiri bukan masalah uang. Ya pada akhirnya itu bukan masalah uang. Tapi masalah ya tadi ya sharing. Jadi saya sebenarnya bisa ngajarin ya seperti ini itu saya sudah senang. Walaupun yang hadir misalnya cuma satu orang. Karena apa? Ya kewajiban saya saya punya knowledge punya skill dan saya merasa terpanggil untuk sharing. Ya buat apa saya simpan sendiri. Ya jadi buat apa saya keep sendiri. Percuma saya punya ilmu banyak misalnya saya simpan. Gak ada gunanya. Ya dan saya akan senang kalau yang diajarin itu dia bisa mengimplementasikan. Ya istilahnya ilmunya kepake. Makanya pesan saya nanti setelah Bapak Ibu pinter atau nulisnya tambah ya diajarkan ke siswanya. Ya kalau misalnya keluar dari sekolah itu bukan tanggung jawab saya loh ya. Jadi kalau misalnya diajar jadi makin pinter makin percaya diri ya. Akhirnya resign dari sekolah ya itu saya gak tanggung jawab. Jadi intinya itu. Ya jadi ya hidup itu penuh liga-ligu ya. Jadi harus terus survive terus. Ya termasuk belajar. Di Cisco itu banyak sekali tracknya. Ada routing switching. Ya. Nah ini yang paling banyak dicari sekarang. Jadi sebenarnya saya tergelitik kemarin. Ada yang ngobrol di grup itu masalah kenapa sih SMK sudah disertifikasi istilahnya masih susah dapet kerjaan. Ya karena kita lihat. Ya misalnya gak usah jauh-jauh job street Indonesia. Kebutuhannya seperti apa. Ya kadang-kadang kita harus tadi ngelihat datanya ya. Misalnya saya network engineer. Network engineer di oke lokasinya misalnya Jakarta. cari lowongan. Nah ini kan banyak. Visionet. Ada Gittera. Nah ini yang junior. Misalnya ini Visionet. Ini saya kasih tahu istilahnya sekarang yang dibutuhkan apa. Nah jadi kalau misalnya sudah SMK lulus punya CCNA, CCNA, JNCIA, kok nyari kerjaan susah ya. Kita lihat dari requirementnya di sini minimal diploma. Ya minimal. Terus kalau di sini first graduate are very welcome. Ya maksimal 28 tahun. Ya ini kadang ya kalau saya misalnya ada teman SMK nih atau murid SMK saya nanya mas minta kerjaan dong atau minta lawan kerja. Ya kadang-kadang saya bingung juga kenapa ya. Kalau saya jauh-jauh kita refernya ke Jobstreet di situ cari saja kerjaan yang level SMK misalnya. Ya ada atau enggak. Jadi ya memang ya itulah tadi antara perkembangan perusahaan banyaknya perusahaan dengan output atau lulusan SMK itu ya lebih banyak output lulusan SMK. Nah itu pada akhirnya kan kemana? Nah ya jadi sekolah ya ada tuh yang punya sekolah fokusnya wah sekolahnya banyak lulusannya banyak tapi enggak tahu. Jadi lepas tanggung jawab setelah lulus mau kemana yaitu urusan dia. Nah disitulah masalah memang. Nah ini ya lulusan graduate from debutable university. Ya memang S1 aja sekarang udah enggak terlalu dilihat makanya S2 sekarang. guru SD guru daerah 1. Semuanya itu guru-guru daerah 1 didorong S2 nah disini. Ya jadi kita harus lihat data di lapangan. Kenapa kok lulusan SMKTKC banyak penganggulan. Lulusan SMKTKC tidak dilirik tidak dilirik perusahaan. Kenapa kalau sudah sertifikasi tapi kok masih saja enggak istilahnya masih susah. Nah disitu. Nah tapi saya ada satu yang menarik ya. Saya riset sendiri. Nanti bisa dipakai atau enggak ya terserah. Jadi misalnya nih ya sekarang tuh saya punya teori begini. dulu saya belajar Linux dan 2010 ya itu kerja di Jakarta itu digaji sekitar 3,5 juta per bulan. Itu istilahnya itu baru bulanannya ya belum misalnya ada proyek kalau proyek itu 500 ribu sehari. Nah kalau dilihat kelihatannya gede ya tapi kalau kita lihat faktanya bahwa di Linux itu ya kalau yang sifatnya Linux yang open source di internet ada orangnya banyak yang belajar di situ ya akhirnya jatuh harganya. Pada akhirnya jatuh harganya. Akhirnya saya berpikir mana nih keilmuan yang di situ orang susah belajarnya terus orangnya sedikit dan harganya istilahnya masih engineering itu digaji mahal ya salah satunya ya di Cisco. Ya kenapa ya di Cisco itu tadi ada yang bilang perangkatnya mahal ya memang benar. Jadi ketika kita belajar sesuatu yang mahal perangkatnya mahal ilmunya mahal sertifikasinya mahal ya wajar sangat logis ketika kita nanti digaji mahal. Nah ini bisa dikasih tahu nih ke para murid SMK-nya. Jadi disitulah jadi kadang-kadang ya keilmuan itu ada yang sifatnya wah udah banyak di Google. Nah itu efeknya nanti di engineernya. jadi ada demand ada supply banyak nanti efeknya disitu. Makanya sekarang yang dilihat apa ya yang susah-susah yang orangnya sedikit itu yang dipelajari. Makanya nanti ke depan ada namanya network programmer. Nah itu susah itu itu yang bakal dicari. Bisa jadi nanti setelah kita udah paham network malah yang dicari network programmer. Network engineer tapi bisa programmer. ya intinya ya kita bergelut terus ya belajar terus ya intinya belajar terus dan gak berhenti ya karena zaman terus bergerak. Nah mungkin cukup ya untuk sharingnya wah ini tadi diajarkan ke siswa yang reverse 1 reverse 2 ya ini bagus ya mau ngajarin mudah-mudahan gak putus koneksinya ya oke ada yang siswa dikasih game software ya terserah ya masing-masing orang itu sekolah atau guru itu punya target sendiri ya kalau saya sebagai dosen itu ya sangat strik dengan yang namanya silabus materi terus implementasinya di industri itu seperti apa ya jadi gak gak se istilahnya itu ngajar itu gak cuman ngajar jadi hampir yang saya ajar itu di gelas itu ya senang intinya kan itu kalau orang diajar senang kan nanti ilmunya bisa masuk dan ketika sudah masuk pada itu sudah bisa ketika lulus ya dia sudah gampang diterima jadi gak asal masuk ya jadi yang namanya mengajar itu bukanlah pekerjaan yang mudah ya jadi ini saya kasih tahu kenapa ya justru tugasnya seorang pembelajar yang berhasil itu ketika bisa menjelaskan yang susah menjadi lebih mudah dibahami PRnya di situ Bapak Ibu punya PR yang berat ya jadi materi yang susah bagaimana caranya bisa di deliver ke siswanya sehingga bisa diterima dengan mudah jadi yang yang menerima itu bukannya tambah pusing tapi malah tambah paham nah ini tantangannya di sini ya jadi akhirnya apa ya akhirnya kita harus belajar basic belajar basic belajar yang namanya konteks ya jadi ada tiga sebenarnya yang pertama itu harus tahu konteksnya kenapa sih belajar Cisco kenapa sih belajar MikroTik kenapa sih belajar Juniper nah itu kan konteksnya di situ harus dijelaskan dulu di awal nah ini saya kasih tahu bocorannya kenapa sih harus belajar Cisco ya karena Cisco ini yang pertama yang bikin siapa Amerika ya ini kita ngomong yang faktanya ya Amerika itu apa Amerika itu negara kapitalis ya negara kapitalis bisa dilihat dia yang menguasai teknologi ya hampir teknologi itu berasal dari Amerika mulai dari Oracle Microsoft Cisco semuanya ya jadi akhirnya apa ya ilmunya itu mahal ya perangkatnya mahal ilmunya mahal sertifikasinya mahal tapi di Cisco ini menurut saya ya ini termasuk paling bagus kenapa karena menyediakan yang namanya Cisco Networking Academy ya jadi platform untuk pembelajaran nah ini bisa untuk sekolah ya untuk istilahnya SMK terus untuk kampus nah itu Cisco dari dulu ada ini ya Cisco Networking Academy nah bagaimana caranya kalau SMK mau menjadi Cisco Networking Academy ya silahkan kontak namanya Pak kalau nggak salah Pak Atriga Utama ya sebagai manajernya nanti saya kasih tau linknya ya nah ini beliau sebagai program manager nah ini Bapak Ibu bisa kontak beliau ya istilahnya minta informasinya kapan diadakan yang namanya TOT training of trainer jadi biar sekolahnya bisa join di NetAcad bisa join di program ini jadi kenapa ngambil Cisco ya karena dia punya platform pembelajaran yang bagus jadi semua orang yang belajar NetAcad itu biasanya ya referensi utamanya itu dari Cisco teknologinya protokolnya ya nginduknya referensinya ke Cisco ya misalnya mau belajar mikrotik teorinya ambilnya dari Cisco belajar Juniper teorinya ambilnya dari Cisco nah itu konteksnya belajar Cisco seperti itu ya jadi konteks dari sisi knowledge akademik ya memang terkenal mahal ya gak masalah nah kemudian yang kedua kalau misalnya dari sisi output penyerapan orang-orang yang bisa diterima sebagai engineer Cisco ya kita lihat saja disini contoh ini datacom ya nah ini butuhnya associate level Cisco certified network terus ada juga dari junior gitera misalnya oke disini gak ada ya tentang network ini judulnya apa ini junior namanya masih junior tapi ke ini terus nah ini misalnya di visionet NE nya nah ini juga butuh yang namanya CZNE ya jadi kesimpulan yang kedua tadi ya di Cisco kenapa ya karena ternyata yang dibutuhkan sekarang itu Cisco jadi saya sering ya saya sering diminta untuk mensupply engineer oleh teman-teman di industri ya jadi mas Agus minta tolong 10 orang CCNA nah ini saya kesulitan ya saya kesulitan sendiri kenapa ya karena ketika saya ngajar CCNA dan mereka sudah certified exam lulus ya itu gak lama paling sebulan untuk diterima kerja sebagai network engineer nah terus fakta yang lain bagaimana dengan gajinya ya gaji engineer di Cisco ya untuk level CCNA itu kalau teman-teman yang ada di master system ya sekitar 5 sampai 7 jutaan per bulan di lintas ARTA juga sama sekitar 7 juta ya itu belum yang lain-lain lembur dan lain sebagainya jadi masih bagi saya menurut saya masih worth it ya karena istilahnya itu biaya examnya saja 5 juta masa gak bisa kita minta gaji per bulan 5 juta misalnya kalau sudah lulus CCNA ya biasanya sih umumnya segitu ya umumnya ya CCNA ya 5 juta kenapa ya ujiannya 5 juta CCNP berapa ya 10 juta ya ujiannya karena 10 juta CCIE misalnya minta 20 ya karena ujiannya sekitar 20 jutaan ya jadi relevan dengan exam yang istilahnya yang diambil sesuai levelnya ya jadi jadi banyak permintaan di Cisco ini itu baru biasanya ini kan routing switching ya jadi yang paling banyak kan routing switching kalau kita lihat Cisco certification track track atau pad itu kan banyak nah ini saya contohnya yang disini nah ini mulainya kan kalau level SMK dari CSEN ya Cisco certified nato entry technician ini dari awal nah kemudian nanti bisa milih track yang lain misalnya routing and switching nah ini yang paling hot yang dicari CNA routing switching CCNP CCIE nah kemudian yang lain bagaimana ya ada security service provider ya ada data center mana nih data center nah disini banyak jadi tracknya di Cisco banyak-banyak gak selesai-selesai belajar Cisco tapi ya tadi kalau memang senangnya di routing switching ya habiskan dulu routing switchingnya ada ada IOT kemarin saya lihat ada Pak Adrika Utama nge-share tentang Cybershop ya Cyber Operation nah jadi ini baru di Cisco loh ya bagi saya sendiri yang ingin mencari CCIRS aja itu effortnya lumayan ya effort dari mana ya dari ujian dari belajarnya jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat ya intinya nanti adalah tentang passion nah ini yang bikin saya masih nyaman itu karena passionnya di situ ya ini tracknya banyak nah di Indonesia mana yang dicari nah ini ada tiga pertama adalah RS ya routing and switching yang kedua security yang ketiga service provider ya ini yang paling banyak tahunya dari mana ya karena teman-teman saya juga di Cisco Partner kita sering sharing dan ketika ada orang yang minta pun ya gak jauh-jauh dari RS security sama SP ya jadi ini dari Cisco nah kalau kita lihat fungsinya Cisco sendiri akan ada topologi yang namanya core ya distribusi sama akses nah ini yang paling atas misalnya core core network ya ini ada distribusi sama akses kalau ditanya apakah yang terbaik Cisco gak bisa kita menyatakan yang terbaik Cisco kenapa karena semuanya kolaborasi ya jadi kita gak bisa yang namanya fanatik dengan vendor ya dengan vendor itu gak bisa fanatik gak boleh menurut saya kenapa ya karena semuanya bagus saya sendiri belajar semuanya mikrotik belajar juniper belajar ya Huawei belajar gak masalah ya cuman nanti kita akan punya satu yang menjadi istilahnya fokusnya dimana ya bukan berarti yang lain gak bisa cuman ada kecenderungan seneng yang mana nah disitu nah kalau Cisco biasanya dipakai disisi mana ya ini kalau kita lihat kebanyakan itu ada disini ya yang merah ini garis Cisco ada disisi core networknya atau di distribution ya kemudian kalau akses siapa nah biasanya kalau yang akses itu dari mikrotik ya walaupun tidak menutup kemungkinan mikrotik bisa juga ada di core tapi jarang ya kenapa kok akses di mikrotik ya karena nanti di mikrotik sendiri kan banyak ya banyak apa ya disini kan banyak user ya misalnya yang hijau nah ini misalnya user ya jadi di sisi akses ini ini yang langsung terhubung dengan user jadi di sisi akses ini yang terhubung dengan user langsung jadi core nanti turun ke distribusi distribusi turun ke akses nah akses nanti masuknya ke user langsung ya jadi ada istilahnya hirarki jadi di sini level user kenapa kalau di level user disebutnya akses ya karena kan yang paling butuh infrastructure network itu kan user untuk apa sharing resource sharing perangkat sharing istilahnya mengakses resource sumber daya nah disini nah ya bapak ibu udah biasa lah ya lihat mikrotik jadi akses point jadi istilahnya point to point ya buat bandwidth management dan lain sebagainya itu kan level akses nah cuman nanti di sisi core distribusi karena disini kan bandwidthnya banyak besar ya dan nanti bisa juga terhubung misalnya ke host lain misalnya ini router ini misalnya router baru nanti si router ini terhubung ke internet misalnya nah di ini internet saya gambarkan seperti cloud nah nah kita harus lihat gambar globalnya ini topologi yang umumnya dipakai di perusahaan seperti ini kalau dilihat dari atas berarti dari internet dulu ya internet masuk ke interface router router turun ke core distribusi baru nanti diseper ke user ya ke client nah caranya bagaimana bisa dengan akses point dengan kabel ya caranya macam-macam nah pada akhirnya apa ya di Cisco ini ya karena dia memegang peranan penting di kodistribusi ya nanti butuh knowledge yang lebih banyak ya perangkatnya itu ya macam-macam ada yang puluhan juta sampai yang miliaran ya ketika kita ingin memegang perangkat seperti itu berarti kan butuh knowledge yang tinggi ya karena ketika kita salah config ya itu efeknya kan ke bawah ke semuanya user gak bisa mengakses network down semua ya jadi itulah pentingnya ya ketika kita berada di mana nih kita megangnya core ya core itu tanggung jawabnya besar karena dia memaintain semua network koneksi di enterprise itu di corporate nah kalau misalnya mati networknya ya core ini yang paling berperan ya makanya gak boleh salah ya sebenarnya tadi ya kita gak bisa istilahnya meninggalkan yang namanya pengalaman ya jadi pengalaman itu gak bisa ditinggalkan loh ya mau gak mau harus melakukan ya karena saya sendiri zaman kerja juga begitu saya sudah berhati-hati untuk tidak salah dalam bekerja tapi ya namanya pengalaman tadi akhirnya saya pernah melakukan kesalahan kesalahan fatal ya tapi ya gak sampai dipecat atau dikena penalti itu enggak ya hanya ibarannya itu ya dibodoh-bodohin sama bosnya itu gak masalah ya karena emang kesalahan saya tapi dari situ saya sampai sekarang masih ingat betul ya masih ingat saya masih ingat kata-kata bos yang gak enak kenapa ya karena itu buat kehati-hatian saya sendiri ya misalnya dibilang bodoh ya ada yang lebih keras goblok misalnya saya gak sakit hati gak apa kenapa ya karena memang itu ya namanya pengalaman dan pembelajaran kita saya sendiri sudah sangat berhati-hati dalam bekerja tapi ya namanya manusia ya gak bisa ya istilahnya menol istilahnya ya kena apa ya ya mungkin takdirnya ya kalau saya yakin karena saya muslim ya memang takdirnya lagi kacau kerjaannya ya gak masalah cuman kan tadi yang penting kita itu ya hati-hati baca dokumentasi dengan baik mengerjakan instruksi atasan dengan baik kalaupun kita melakukan kesalahan karena keteledoran kita karena kebodohan kita ya mau gak mau kita harus terima ketika dimaki-maki klien misalnya ya gak masalah nah itulah yang saya bilang kenapa kok pengalaman itu paling mahal ya disitu nah itu gak bisa di istilahnya apa ya itu gak bisa diturunkan ke orang lain harus orang lain harus ngikutin istilahnya harus menjalin sendiri ya makanya kesuksesan itu gak bisa orang ngikutin misalnya yang ngikutin saya pengen kayak masakur gak bisa setiap orang punya jalur masing-masing yang paling yang bisa diikuti apa ya nilai value yang dianud ya kalau saya termasuk orang yang tegas saya gak main-main ya jadi ya ada kalanya belajar ada kalanya bermain ada kalanya bercanda nah disitu jadi kalau misalnya saya di grup kalah ya itulah wujud saya karena apa ya saya gak main-main tapi di satu sisi ya ada bercandanya ya karena target saya adalah tadi transfer knowledge ya termasuk saya ngajar mahasiswa juga begitu ya ya alhamdulillah mahasiswa saya gak ada yang sembrono dengan saya karena apa ya karena yang misalnya nih saya kasih tau yang namanya murid itu harus menghormati gurunya udah itu aja ketika pengen dapet ilmu itu harus ngikutin menghormati gurunya dengan cara yang baik nah ketika ada murid kok tidak mengikuti gurunya tidak menghormati gurunya ilmunya pasti gak nyampe disitu ya selama saya ngajar gak ada masalah dengan mahasiswa ya jadi tadi ya jadi harus tau posisinya ketika saya jadi guru Anda jadi murid saya harus ngikutin saya tapi bisa jadi saya jadi murid Anda jadi guru ya saya ngikutin Anda tau posisinya disitu ya termasuk di network disini ketika kita belajar sisko posisinya dimana ya di core nanti maksudnya di network disini ya jadi nah orang core distribusi orang sisko belajarnya di dalam kantor di data center di intinya di dalam ya nah kalau orang akses ini saya kasih tau contohnya mikrotik ya dia kebanyakan di luar ya kalau ditanya gajinya bagaimana ya tadi sesuai dengan hobi masing-masing ya misalnya saya wah saya senangnya sisko kenapa ya gajinya mahal ya gak apa-apa ya karena kamu mampu misalnya mampu belajar sisko nah tapi ada misalnya kita mempengaruhi teman udah bro lo tinggalin aja mikrotik lo belajar sisko gak bisa kenapa ya karena teman kita contohnya ngoprek mikrotik ya jadi kita gak bisa mempengaruhi teman dengan cara seperti itu ya jadi makanya tadi kita gak bisa mengolok-olok atau mengklaim sisko paling bagus gak bisa mikrotik paling bagus gak bisa kenapa ya karena semuanya bekerja sama ya kemudian nanti router sebagai backbone pakainya juniper ya jadi ya nanti gak bisa kita ngomong juniper paling bagus karena backbonenya karena paling aman ya ya kita disini kalau kita lihat disini semua sistem itu harus bekerja dengan baik ya makanya nanti ketika kita sudah masuk di dalam tim korporat dengan berbagai macam background skill ya kita sudah gak lihat lagi lo jago apa udah gak bisa gak lihat itu lagi tapi yang dilihat bagaimana tujuan misalnya kita bangun data center atau bangun network semuanya tercapai nah disitu lagi ya jadi sudah gak ada fanatic vendor lagi ya kadang-kadang saya miris juga ya kadang merasa yang paling bagus Cisco merasa paling bagus proper OT paling bagus juniper merusaha sehingga ya karena apa ya karena semuanya bisa bekerja bersama termasuk Huawei juga bisa masuk ya semuanya makanya kalau kita bisa semuanya itu bagus tapi biasanya gak gak ya jarang tapi kalau dari sisi knowledge kita tahu gak masalah jadi kita belajar topologi ini kita belajar konteksnya dulu kita main di mana ya karena sebelum masuk ke VLAN ya VLAN itu nanti taruhnya misalnya di core ya core VLAN ya nanti begitu turun sampai level akses ke host nah itu juga harus tahu juga ya jadi ini ini sebagai gambaran ini konteksnya jadi ada tiga C ya ada konteks kemudian konsep dan yang ketiga konten jadi harus tahu dulu core itu konsepnya bagaimana nah kontennya core di dalam core itu ada apa nah itu harus tahu itu tiga C konteks konsep dan konten oke saya sambil baca chatnya ya ini jadi kalau banyak saya sambil baca bagus mana Pak jadi praktisi Cisco atau mikrotik pada saat mencari kiri kalau saya ditanya begitu ya saya milih Cisco kenapa ya Cisco gajinya gede ngapain belajar mikrotik ya walaupun saya sebenarnya juga mikrotik akademi trainer dan saya akan mengambil mikrotik trainer juga kalau ada waktu ya mungkin tahun depan target saya saya mau ngambil sebagai certified mikrotik trainer tapi kalau ya ini kita kita ngomongin faktanya kan ayo bingung kan yuk bingung kenapa ya kalau ngikutin saya pada akhirnya anda yang memilih sendiri ini ada Pak Wirio San ini yang nanya bagus mana praktisi Cisco atau mikrotik ya jelas Cisco duitnya banyak mikrotik mikrotik sudah banyak orang yang bisa sampai kemarin lihat di grup 500 ribu nyetting proxy aduh sayang sekali jadi terlalu murah itu terlalu murah mikrotik engineer digaji ya tapi nanti saya ngomong kayak gitu karena faktanya begitu tapi nanti di satu sisi ya saya akan ngomong ya mikrotik bagus kenapa ya nyatanya ISP pakai mikrotik buat backbone buat bandwidth management ya nyatanya ada kok teman saya nyating mikrotik cuma berapa satu jam dibayar 15 juta padahal gampang cuma saya tahu BGB jadi bingung kan ya bagi bagus mana ya nanti kesimpulannya semuanya bagus ya jadi saya jawab semuanya nanti pada akhirnya bagus kalau kesimpulannya begitu cuman kalau saya preferensi pribadi ya saya Cisco ya karena saya dari dulu suka ngomporin dan sudah membuktikan banyak student saya yang berhasil dengan mendalami Cisco disitu oke ada lagi disuruh ikut networking Cisco academy murid-muridnya ya silahkan Cisco dan mikrotik sama aja konsep dasar jaringannya ya kalau konsep sama IP phone itu foib mahal gak membangunnya ya tergantung budgetnya mau beli second mau beli yang new nah ini kalau foib itu ya masuk ke collaboration nanti ada voice ada teleconference ya kalau kita lihat tracknya masuknya disitu ya jadi luas nambah mahal ya bagus dollar naik terus mahal apanya gajinya ya ya intinya skill ya jadi gini saya melihat teori begini saya nemuin teori karena saya ngalamin sendiri pertama itu skill kita yang di upgrade pertama itu dulu kedua sambil upgrade skill kita juga sambil cari relasi biar apa ya biar punya kenalan tanpa relasi ya percuma kita bisa apa aja yang percuma punya sertifikasi apa aja kalau gak punya relasi yang percuma kenapa ya ketika relasi kita butuh mereka gak tahu kalau kita ternyata bisa ya jadi skill dan relasi itu penting apakah ada target bagus untuk membantu kita teman-teman guru TKC bisa exam dan lulus minimal CCNA ya saya ada target ya tapi bukan gratisan pak ya karena mahal ya tapi tetap untuk guru ya harganya masuk masuk kantong maksud mahal disini ujiannya 5 juta tapi ya saya khawatir nanti setelah CCNA pada kabur gurunya ya itu kadang-kadang yang bikin saya males juga tapi nanti lihat saja ya di daerah Palembang nah ini memang ya gak enaknya gak enaknya gini ketika kita sudah masuk di Cisco dan pekerjaannya itu kebanyakan berpusat di kota ya gak tahu kota dimana tapi di paling banyak itu ya Jakarta Bandung jadi biasanya begitu di kota-kota dulu ngajar di kampus mana saya di Telkom untuk pemanasan enakan di mikrotik ya silahkan pohon saya dulu pas mahasiswa juga suka manjat-manjat tower masa mikrotik netting bandwidth karena dosen punya usaha RT RW dan saya jadi network engineer-nya jadi sudah pernah merasakan jadi network engineer mikrotik virtual slicing fiberoptik gak mungkin Pak karena virtual ya pokoknya yang sifatnya fisik itu susah ya di virtualkan ya seperti switching sebenarnya di materi belajar swing ini terbatas juga makanya saya nanti untuk labnya pakai Cisco paket tracer walaupun menurut saya pribadi ya masih terbatas paket tracer nah karena di switch itu dia sudah istilahnya itu ada teknologi yang namanya ASIC hardware-based jadi agak susah untuk disimulasikan oke ada yang nanya apa bedanya jalur titik-titik sama yang enggak ada oke kalau yang jalur titik-titik ya berarti itu namanya dot track ya itu direkomendasikan direkomendasikan bukan berarti wajib ya misalnya nih kita mau ngambil CCNA data center rekomendasinya kita harus ngambil CCN dulu ya jadi rekomendasi itu enggak harus hanya direkomendasikan nah tapi kalau misalnya nih solid yang ini ya misalnya kita mau CCNA nah disini kasusnya kan diminta CCN dulu tapi di dalam CCNA ini ada CCNA jadi enggak perlu sebenarnya CCN langsung CCNA saja nah ini yang lucu disini kita mau ambil CCI ya tapi enggak enggak punya CCNP enggak punya CCNA disini kan titik-titik boleh ya jadi enggak usah ujian CCNA enggak usah ujian CCNP langsung aja CCI siapin 30 juta itu bisa ya tapi ketika kita mau ujian CCNP ya ya harus punya CCNA dulu nah ini jadi yang solid track itu artinya yang penuh ya garisnya enggak ada titik-titiknya itu artinya dibutuhkan oke sudah 1 jam enggak kerasa ya nanti kalau ngantuk ya tidur aja enggak apa-apa enggak kelihatan juga nah ini kita masuk ke materi jadi di layer 2 device ada yang namanya NIC dan bridge ada yang namanya switch nah jadi di layer 2 device ini device yang paham MAC address jadi understand MAC address itu artinya apa artinya itu bisa membaca ya mendekapsulasi ini kalau saya simulasikan nah ini switch kemudian ada laptop misal kita kalau di switch itu ada yang namanya tabel MAC address show MAC address tabel nah show MAC address tabel ini masih kosong ya jadi belum ada host yang connected nah kita akan coba laptopnya di CIP di CIP lalu di sini di CIP nah ini nanti di ping nah sukses nah kita lihat nah ini ada daftar MAC address nya jadi si switch ini fungsinya kan switching nah dia bisa understand paham tentang MAC address jadi bisa membaca MAC address dari arah klien ya jadi di sini show MAC address tabel komennya terus ada informasi VLAN 1 ya kemudian di sini ada portnya kita lihatnya paling gampang dari portnya saja di FA01 berarti di fase internetnya 01 nya switch itu ada MAC address yaitu 00.03 E4 E0 80.64 dan tipenya dinamis ya jadi artinya apa switch mempelajari MAC address laptop 0 secara dinamis dan laptop 0 ini berada di FA01 itu cara bacanya nah kita bisa buktikan benar gak di laptop 0 MAC address nya ini nah tinggal dibuka saja di laptop 0 cek di fase internet 0 nah ini disamain aja 00.03 ini ya E4 E0 80.64 sama ya jadi si switch itu udah tahu kalau di fase internet 0.1 ada MAC address ini nah device yang bisa membaca ini itu ya namanya device layer 2 ya contohnya apa NIC NIC itu kan dari sisi host nah kalau NIC itu ya punya yang namanya ARP kalau di switch punya mereka terstabil nah di sisi laptop kita pengen lihat ya show ARP ARP min A ya salah ini nah ini bisa melihat MAC address yang lain ya jadi bisa melihat di laptop 0 itu ya melihat ARP address resolution protocol di network ini ternyata ada juga MAC address yang lain yaitu ini dengan IP nya 192 181 2 nah itu NIC NIC juga punya MAC address jadi network interface card itu juga punya MAC address ya di laptop nah ketika punya MAC address ya berarti dia bisa lihat MAC address yang lain berarti bagian saya di layar 2 nah kemudian ada yang namanya bridge ya bridge itu ya dulunya bridge untuk address learning pembelajaran pembelajarnya bagaimana ya dengan proses yang pertama ya namanya proses broadcast jadi ketika ya contohnya misalnya MAC address nya kosong MAC address nya disini kosong kemudian laptop 0 pengen ngirim ke laptop 1 apa yang dilakukan ya laptop 0 akan ngirim paket ke switch ya jadi frame nya ya jadi saya bisa ngomong paket frame message pesan info terserah tapi harus paham kalau di layer switch itu yang dibaca adalah frame nya nah misalnya sudah kirim frame di switch nah switch nya berarti ada paket masuk nah pada saat paket masuk ternyata switch nya melihat ya oh ini destination nya misalnya untuk MAC address laptop 1 dan di switch ini kosong MAC address stabilnya jadi switch itu tidak tahu laptop 1 itu ada di port mana ini kan kosong ini tandanya kan kosong nah akhirnya apa switch itu harus melakukan yang namanya address learning nah akhirnya switch itu akan melakukan yang namanya broadcast ya ini konsep di broadcast jadi broadcast itu dilakukan pertama kali oleh switch karena apa karena tidak tahu ya MAC address tujuan itu ada di port berapa itu tidak tahu maka switch melakukan broadcast broadcast nya kemana ke semua port yang aktif kecuali port datangnya paket berarti switch akan mem-broadcast ke FA02 nah FA01 ini datangnya paket kan jadi tidak tidak masuk broadcast pakai apa broadcast yang namanya ya ARP so ARP juga kosong nah setelah nanti di broadcast ya si switch itu nanti akan dapat jawaban jadi makanya jadi makanya ketika kita nge-pink kadang-kadang itu ada informasi ya 80% 60% ya terus nge-pink ketiga baru 100% ya karena ya tadi proses broadcast tadi jadi belum tahu ya jadi paketnya itu ada yang loss so ARP nah ini show mekatris tapil disini sudah masuk ya nah berikutnya ketika misalnya sekarang laptop 0 ngirim ke laptop 1 yang ngirim paket data masuk di FA01 berarti kan di FA01 ada data masuk kemudian ditujukan kemana laptop 1 nah laptop 1 berada di mana di FA02 ya maka switch itu akan switch paketnya ke arah FA02 itu yang dinamakan dengan switching masuk port FA01 dikeluarkan di port FA02 nah switch melakukan forward itu berdasarkan apa berdasarkan mekatris tapil ya jadi informasi destination mekatris tujuan itu bisa diperoleh di mekatris tapil nah kalau sudah tahu seperti ini ya berikutnya pengirimannya bukan lagi broadcast tapi langsung unicast jadi unicast itu ngirim dari satu ke satu jadi laptop 0 berikutnya itu kalau mau ngirim ke laptop 1 itu langsung di forward oleh switch di FA02 ya jadi itu yang dinamakan dengan broadcast dan unicast oke nah itu tadi ada learning forwarding decision based on software ya artinya tadi forwardnya itu berdasarkan informasi mekatris dipakai untuk segmentasi LAN ya maksudnya ya untuk segmen itu membagi ya ini namanya kan dibagi lainnya itu nanti kita bisa membagi lainnya dengan VLAN nah hari ini masih basic switch oke maksimalnya 16 pot nah kalau sekarang namanya switch ya jadi multipot berisitu namanya switch nah ini lebih cepatnya nanti pakai yang namanya ASIC jadi teknologinya naik jadi sudah ada yang namanya control plan data plan jadi ada hardware base ada software base ketika pakai hardware itu lebih cepat nah ini sudah masuk di circuit switchnya ya jadi pengertian switching apa ya router atau switch tadi menerima data di port tertentu ya kemudian melakukan forward di port yang sesuai ini pengertiannya switching ya jadi ada show mekatris stabil nah caranya untuk menampilkan show mekatris stabil bisa cara yang lain ya contohnya seperti ini ini beda loh ya komennya yang atas itu show lalu max strip address strip stabil kemudian yang bawah show spasi max spasi address stabil berbeda tapi outputnya sama nah untuk paket switch ya untuk forwardingnya nanti ada yang namanya store and forward ya jadi store itu nyimpen dulu ya jadi frame-nya itu disimpen dulu jadi pastikan sudah selesai frame-nya diterima baru nanti di forward atau bisa bisa juga cut throw cut throw ini frame-nya diterima langsung di forward jadi sebelum semua frame diterima langsung dikirimkan ini cara si switch itu melakukan paket forwarding nah kemudian ada nattock yang namanya symmetric ya symmetric di sini ini setiap port switch itu punya bandwidth yang sama ini namanya symmetric ini 100 megabit per second 100 megabit per second nah ini ketemu sama hub nah apa bedanya dengan hub ini kalau hub jadi di hub ini ketika dikoneksikan pakai laptop laptop to laptop koneknya lewat hub misalnya IP-nya 13 13 14 nah kalau hub ya sifatnya cara kerjanya kita lihat di hub bisa enggak di kontrol enggak bisa kita mau lihat make address-nya enggak bisa ya jadi cara kerjanya hub itu dia always selalu broadcast ya jadi kalau di switch ini L2 device ya jadi layer 2 device nah di hub itu L1 device maksudnya L1 itu layer 1 jadi karena di hub ini broadcast terus dan enggak tahu make address nah sekarang teknologi hub sudah ditinggalkan ya ada L2 device ada L3 device nah ada lagi ya yang namanya switch layer 3 jadi switch tapi bisa di config IP bahkan bisa di config seperti router ya jadi sifatnya ya bisa broadcast nanti bisa unicast untuk pengirimannya ini saya contohkan ada yang namanya switch layer 3 nah ini misalnya 192.168.15 ini 16 nah kalau kita memfungsikan sebagai layer 2 ya berarti misalnya kita fungsikan dulu sebagai layer 2 device L2 device jadi ya broadcast ya unicast kita lihat dulu disini ada gak show make address tabel ya disini ada show make make nah berikutnya ada make address tabel nah ini kalau bingung pakai tanda tanya show make address tabel kalau show make strip address strip tabel gak ada ya beda dengan disini kalau disini show spasi nah disini ada make ada make address tabel makanya bisa dengan dua cara ya show make strip address tabel setelah itu show make spasi address tabel sebenarnya fungsinya sama nah ini kalau disini langsung show spasi make spasi address tabel nah ini masih kosong karena belum ada frame yang masuk di switch sehingga switch belum tahu nah cara ngajaknya bagaimana ya lakukan ping nah ini sukses baru dilihat show make address tabel nah ini kita udah masuk sama sebenarnya konsepnya dengan switch layer 2 ini ada make address tabelnya nah bisa juga difungsikan sebagai device layer 3 jadikan sebagai router bisa caranya bagaimana harus membuat yang namanya IP network yang berbeda ya berarti segmennya harus beda jadi misalnya nih kalau yang laptop 4 IP-nya 192.168.15 nah gateway-nya ini 1254 misalnya jadi nanti di interface EVA01 ini di setting IP di interface EVA01 interface EVA01 nah by default-nya itu layer 2 interface bagaimana menghilangkan status layer 2-nya pakai no switch spot dibuang status layer 2 interface-nya setelah itu baru dimasukin IP address IP address 192.168.1.254 no shutdown kita bisa verify ping ke laptop 4 tadi IP-nya 1.5 harus berhasil oke ini udah 100% berhasil ya jadi laptop 4 nge-ping ke EVA01 multi-layer switch jadi namanya MLS nah di laptop 5 kita jadikan segmennya menjadi 2 ya 192 168.2.254 jadi kita pakai IP yang terakhir buat default gateway jadi sebenarnya kemarin di grup ada yang nanya kalau default gateway ada aturannya enggak IP-nya bebas IP default gateway tapi umumnya IP yang terkecil dan IP yang terbesar kalau enggak 21 ya 2.254 umumnya walaupun sebenarnya kita pakai misalnya 5.10 ya enggak masalah oke kita masukin ini 254 ya masukin di EVA02 interface EVA02 no switch port setelah itu IP address 192.168.2.254 no shutdown setelah itu ping ke 26 26 itu laptop 5 oke ini sudah berhasil jadi kalau kita pakai tombol ini laptop 4 nge-pink berhasil laptop 6 nge-pink berhasil tapi kalau misalnya ada laptop 0 nge-pink ke switch ini enggak bisa kenapa switch 0 itu enggak punya IP jadi di switch layer 2 ini enggak bisa di setting IP address F101 ataupun F102 itu bedanya switch layer 2 dan switch layer 3 nah berikutnya laptop 4 dan laptop 5 nge-pink bisa enggak nah gagal harusnya berhasil kenapa gagal ya kita coba tiga kali nah ini gagal nah ternyata masih ada satu lagi ya konfigurasi yang harus diaktifkan di switch layer 3 ini yaitu fungsi yang namanya fungsi IP routing kita ketikan saja kalau sekarang show IP route kita menampilkan tabel routing ya itu masih kosong ya di forgetway-nya enggak ada ya disini not set ICMP redirect-nya juga enggak bisa jadi intinya disini kalau kita lihat show IP route ini masih pasif ya masih belum aktif nah cara mengaktifkannya bagaimana ya jadi di switch ini fungsi untuk melakukan atau fungsi sebagai router itu masih pasif atau belum jalan masih disable nah cara meng-enable gunakan command IP routing setelah itu kita cek show IP route nah ini sudah tampil nah kalau tabel routingnya sudah ada seperti ini ya berikutnya kalau mau ngetes ping ya harus berhasil nah ini harus berhasil ya kalau kita ping pakai misalnya command prompt 16826 nah ini reply ya jadi harus tahu ya Bapak Ibu disini layer 1 device apa layer 2 device apa layer 3 device apa nah layer 3 device itu ada satu lagi yaitu router ya cuman kita enggak masuk di router dulu kita masuk di switch nah tadi nah kalau asimetrik ya jadi more bandwidthnya atau ada satu port yang bisa diberikan lebih tinggi dibandingkan dengan port yang lain contoh buat gateway disini dikasih 1000 mega ya yang lainnya 100 itu ada yang namanya simetrik dan asimetrik switching nah ini tadi yang saya jelaskan core distribusi akses topologinya seperti ini nah ini biasanya dipakai di mana di medium size business jadi di perusahaan yang tengah-tengah ya enggak terlalu besar enggak terlalu kecil nah ini kalau kita lihat secara fisik hirarki network layoutnya seperti ini jadi ada yang namanya distribution layer jadi di core layer dan distribution layer itu ya nanti tempat filan di konfig nah di sisi akses itu tinggal menerima konfigurasi filannya ya jadi akses layer ya yang langsung terhubung ke user itu nanti bisa menerima ya misalnya di sisi akses itu menerima konfigurasi filan bisa di ACP bisa juga sebagian nanti ada server email database ya namanya akses itu langsung ke users nah salah satu prinsip design network itu kalau kita lihat di sini ya itu selalu ada yang namanya backup nah ini kalau topologi full mass seperti ini memang mahal ya karena setiap switch ya switch naik ke distribusi itu selalu selalu ada backupnya jadi switch satu misalnya pertama lewat distribution dua distribution dua misalnya gagal fail ya nah switch satu masih bisa lewat di distribution satu kemudian distribution satu naik gak ke core satu tapi langsung ke core dua nah nanti kalau misalnya core duanya mati ya ini distribution satu naik ke core satu ya ini yang dinamakan dengan backup ya jadi kita pada saat bikin itu ya bikin redundancy jadi minimal dua jalur nah intinya itu jadi ketika kita membangun network itu ya sediakan backupnya misalnya di sekolah nih langgarin internet ya paling gak dua ya dua operator yang berbeda misalnya satu konek ke telkom satu ke fast media atau bisnet misalnya jadi kalau telkomenya mati ya kita masih bisa ases internet lewat bisnet ya memang kalau dilihat dari sisi cost atau biaya mahal tapi ya itu prinsip ya prinsip untuk bangun network yang aman jadi gak mungkin down ya jadi ada istilahnya banyak disini scalable kampang di expand scale itu artinya diperbesar redundancy ya punya misalnya kalau jalur mati ya jalur utama mati masih punya backup performance nah ini ada namanya link aggregate disini ya core 1 core 2 karena paket datanya banyak ya antara core 1 dan core 2 itu gak cuma satu jalur tapi dibikin disini dua jalur ya diagregat apanya linknya jadi yang tadinya kapasitasnya misalnya cuma 10 giga link core 1 core 2 ketika ada dua kabel yang digabungkan diagregat maka bisa melayani sampai 20 giga ya itu namanya performance ada security nah ini untuk mengamankan dari sisi user port security jadi yang user yang punya otorisasi yang bisa konek ke network nah ini kan macam-macam ya kadang ada yang mau masuk sekolah networknya ya misalnya mau konek ke network sekolah ditanyain username password kalau sekarang kan kebanyakan misalnya pakai namanya hotspot ya konek ke wifi langsung redirect ke hotspot jadi harus punya username dan password tapi ada juga begitu mau konek ke networknya aja ditanyain username baru mau konek ke network kalau hotspot itu kan seperti sudah ada koneksi network ketika mau internet baru kena portal hotspot nah ini levelnya di sisi aplikasi ya di layar 7 tapi ada juga yang di layar 2 baru mau connect ya baru nyologin kabel udah langsung ditanyain user ID-nya itu namanya security jadi macam-macam manageable jadi biar gampang di manage ya lebih simple dan gampang di maintain nah ini switchnya ada 24 port 48 port dan sampai 1000 port jadi ada yang sifatnya fix dan sifatnya modular kalau yang atas ini yang fix ya fix switch itu artinya ya kita gak bisa nambahin portnya tapi kalau yang bawah ini modular jadi kalau portnya rusak kita bisa cabut kita tambahkan ya bisa juga kita gabungin ya switch tadi menjadi stack jadi kalau kita lihat disini ada 4 switch ketika dibikin stackable maka manage-nya tetap 1 switch dan ini keuntungan dari teknologi stack itu walaupun switch-nya banyak tetap kontrolnya di satu command line interface nah beda dengan fix configuration switch ini ini misalnya disini ada 4 ya kita kalau mau config ke 4 switch ini harus gantian masuknya masuk ke konsolnya harus gantian jadi ada yang sifatnya modular dan switch yang fix ya nah ini ada yang untuk small kalau di SMK saya rekomendasikan ini kalau Bapak-Ibu mau membangun Netto untuk lab CCNA misalnya itu bisa pakai yang murah saja yang 2960 switch-nya ini ya 2960 terus routernya bisa pakai yang 1841 ya 1841 tapi IOS-nya yang versi 15 jadi dari sisi teknologinya itu perangkatnya ya jadul ya maksudnya gak baru-baru amat ya tapi dari sisi fitur di dalamnya sistem operasinya itu yang terakhir jadi ngakalinya begitu jadi kita bisa pakai perangkat yang lama tapi di dalamnya sebenarnya IOS-nya yang terbaru ya jadi hanya masalah tadi kita ya diakali kayak gitu karena budget ya kecuali kalau duitnya banyak ya duitnya banyak 100 juta paling cuman dapat router 2 switch 2 ya saya kalau beli yang baru jadi cukup sebenarnya untuk 2960 1841 bikin lab CCNA di sekolah ada juga yang pakai if ng beli server misalnya yang gak masalah yang penting itu kita menyampaikan konsep dengan baik bukan masalah tools-nya apa ya karena kan tadi masalahnya adalah kekurangan budget sekolah jadi perasarannya berkurang nah itu kan masalah tapi masalah itu bukan jadi alasan kita gak jadi nge-lab kita gak jadi belajar jadi harus cari cara alternatif yang lain yang paling optimal nah kemudian ada yang namanya coalition dan broadcast ini pernah dibahas di grup jadi kalau yang namanya broadcast ya sayangnya disini gak bisa ya menampilkan broadcast itu gak bisa disini oke coba saya akan lihatin ya cuma saya gak tahu jalan atau enggak saya akan coba pakai GNS3 misalnya router ya router-router nah misalnya ada ethernet switch ini kalau melihat topologi seperti ini ini kan sebenarnya broadcast banget karena di tengahnya kan ada switch biasanya saya melihatnya itu di network real kalau mau melihat paket broadcast kalau disini gak tahu ya makanya saya coba dulu mudah-mudahan bisa oke ini diaktifkan dulu bikin topologinya gak usah ya gede-gede ya cukup 4 router oke nah setelah itu saya hanya di setting IP-nya saja semuanya di FA00 masukin IP-nya dulu yang penting gak bentrok di router 1 sampai router 4 oke nah berikutnya misalnya saya meng-capture disini ya saya coba start capture misalnya DR3 DR3F00 saya pengen ngeliatin paket yang lewat di network R3F00 ini ini di-capture setelah itu start wireshub skip skip nah ini kalau dilihat disini yang jalan justru CDP VTP DTP BACP ya ada protokolnya malah gak ada broadcast karena gak terhubung ke host misalnya saya akan coba nge-ping ke tujuan ke alamat IP broadcastnya nah baru nih keluar broadcastnya jadi saya coba nge-ping ke alamat alamat broadcast address itu 192.168.255 nah disini muncul destination broadcast ya jadi yang menjawab siapa ya nanti ternyata ketika saya nge-ping di router satu ini ya ping 192.168.1255 nah yang reply ya ada 192.168.14 192.168.13 192.168.12 nah berarti artinya apa nah ini disini requestnya kan sampai 4 ya reply to request ke 1 2 3 4 tapi kalau dilihat IP-nya yang merespon adalah ada 4 host ya jadi 4 host artinya di R3 ini saya mengirimkan paket broadcast di network nah yang meriblah itu ada R1 R2 R4 taunya dari mana ini dari sini R1 R3 R4 R2 ya R2 R3 R4 ketika oh ya ini saya ngirimnya dari R1 ini saya ngirimnya dari R1 bukan dari R3 jadi nah paketnya tadi yang di wireshack ini tadi di atas ada capture-nya ternyata yang mengirim broadcast itu siapa source-nya 192.168.11 bisa dilihat disini jadi ada kolom source ini artinya yang ngirim IP-nya 192.168.11 nah dikirim kemana destination-nya broadcast broadcast itu adalah ke alamat tadi 192.168.1255 atau ke alamat IP 255.255 ini juga IP broadcast nah disini ada diskusi siapa ya yang punya IP 1 kasih tahu ke router 3 ya siapa yang tahu 1 ya disini nanti kasih tahu ke router 2 ke router 4 nah disini saya ngobrol jadi router 1 ngirim broadcast ya ada siapa sih di network disini ternyata di R1 ketika ngirim ping ya ya itu 141312 jadi broadcast itu ya sebenarnya kalau bahasa manusianya ini ya kalau saya bahasa manusianya di sekelas misalnya ya saya teriak woy ada siapa saya di kelas ini ya nanti semuanya padang aku namanya ini itu namanya broadcast broadcast jadi broadcastnya ini saya kirimkan kemana ke semua student di kelas nah sehingga ketika saya tes pakai ping student yang hadir di kelas itu nanti akan menjawab ya namanya siapa ya ini kalau di IP host ya akan kasih tahu ya memberikan reply requestnya dari IP router 2.34 ya karena yang ingin broadcastnya adalah router 1 ya jadi di awal tadi broadcast dulu ya ini ya jadi ada source ada kalau yang ini itu layer 2 ya jadi ketika ada broadcast itu layer 2 jadi make addressnya itu yang digunakan source-nya itu punya si R1 ya kita bisa lihat alamat make addressnya C002.17.48.00 kita bisa cek di interface FA00-nya si R1 pastikan make addressnya ini mana nih ber nah ini addressnya C00.17.48 nah ini ya sama ya C00.17.48 ya ini nih 0.17.48.000. nah ini broadcast broadcast ini berarti alamat FFFF ini kalau di layer 2 nya jadi source-nya ini make address terus destination-nya FFFF ini di layer 2 jadi broadcast itu ada layer 2 layer 3 nah kemudian ketika pakai IP nah ini dikirimkan ke alamat broadcastnya yang pakai ICMP nah kalau broadcast layer 2 namanya pakai ARP address resolution protocol nah sebenarnya yang dicari apa sih dengan paket broadcast ini yang dicari adalah show ARP ini jadi si masing-masing host masing-masing router atau pokoknya yang di network ya itu punya ARP tabel nah fungsinya untuk apa ya untuk mengetahui host yang lain yang ada di dalam network ya fungsinya untuk apa ya ini ketika pengen mengirimkan ya hostnya itu sudah punya informasi alamat MAC address dan alamat IP address jadi ketika kita pengen komunikasi pasti kan ada dua alamat tadi yang dibutuhkan tau MAC addressnya tau IP addressnya nah yang dimaksud broadcast domain bagaimana ya broadcast domain ya ini jadi ketika R1 ngirim broadcast siapa yang dapat ya kalau dilihat di wireshark yang dapat adalah ya host 1.2 1.3 1.4 ya semua router 2.3.4 dapat paket broadcast dari R1 itu yang dinamakan dengan broadcast domain jadi kenapa kalau bisa dapat broadcastnya ya karena R1, R2, R3, R4 berada di dalam network yang sama ya nah untuk menghubungkannya menggunakan switch oleh karena itu switch itu berfungsi untuk menghubungkan host ya di dalam network yang sama nah beda dengan router-router itu menghubungkan host di dalam network yang berbeda makanya di MLS ini bisa menghubungin network yang sama bisa menghubungin network yang berbeda tadi kan sudah kita cobain ya IP-nya laptop 4 dan laptop 5 berbeda bisa nge-ping ternyata nah kalau collision ini tabrakan ya di portnya jadi karena misalnya congestion nah kalau di hub ini ya semuanya ketika tabrakan ya semuanya kena efeknya nah kalau di switchnya di satu portnya di satu port switch kalau ada collision ya nggak nge-fek ke yang lain yaitu namanya collision domain nah kalau di hub ini satu lokasi ini satu hub ini disebut satu collision domain makanya jelek ya jelek sudah nggak dipakai lagi karena apa ya ketika ini ada ngirim data ini ngirim ketemu ya bisa misalnya collision congestion yang lain kena efeknya itu tipikal hub begitu karena sifatnya kan broadcast always broadcast nah kalau di switch collision domain itu hanya di satu port kalau di sini ada congestion collision ya hanya di port ini aja yang lain nggak kena efeknya termasuk di router juga sama di dalam satu port collision domain jadi di protect nggak efek ke yang lain ya jadi fungsinya router tadi mengumpulkan network yang berbeda nah si router ini bisa melimit broadcast jadi ketika di topologi S1 S2 S3 ini ini satu broadcast domain ini S4 S5 S6 satu broadcast domain R1 R2 ini melimit broadcastnya S1 S2 S3 hanya di sini saja jangan sampai broadcast ke S4 S5 S6 nah kalau network yang besar broadcast itu nggak bagus kenapa ya buat apa ya kalau nggak perlu-perluan bahkan kalau ada virus yang dia bisa membanjiri traffic broadcast network itu bisa nanti networknya down gara-gara banjir paket broadcast makanya kadang-kadang broadcast itu diperlukan tapi ya kalau kebanyakan juga nggak bagus makanya perlu di limit atau di reduce dengan peran router di layar 3 ini nah kemudian masuk ke switch ada namanya switch bot sequence jadi urutan ketika switch dinyalakan jadi switch dinyalain nanti masuk namanya envirang jadi begitu misalnya kita menyalakan switch menyalakan di sini artinya mengaktifkan kita punya switch setelah itu dinyalain di sini nah ini namanya proses booting nah ternyata pada saat booting itu ada urut-urutannya jadi nge-load bootloader dulu dari enviram nah enviram ini non-volatile ram jadi tempat penyimpanan permanen nah setelah itu nanti nge-check cpu melakukan namanya pause power answer test nge-check cpu subsystem setelah itu nyari flash file system jadi nyari ios switchnya tadi kan ada tuh gambarnya ini saya close dulu nah tadi pada saat mau loading kan ada nah ini nih loading flash ini namanya prosesnya sampai initialize flash jadi flash itu tempat nyimpen sistem operasinya sistem operasinya mana ya ini c2950 blablabla .bin itu sistem operasinya jadi nyari flashnya dulu setelah itu load sistem operasi atau disubungkan dengan ios nah terus diapain masukin ke memory atau namanya ram setelah itu baru sistem operasinya menjalankan namanya config.txt config.txt ini file konfigurasinya yang disimpan di flash baru kita masuk ke switch jadi ketika switchnya sudah sampai di nah disini berarti switchnya sudah ready jadi pertama urut-urutannya enviram dulu ya dinyalain nanti bootloader dari enviram ngambilnya setelah itu low level cpu jadi ngecek cpunya ngecek postnya ya setelah itu ngecek flashnya load operating systemnya load konfigurasinya setelah itu nanti ready disini nah kalau sudah muncul switch seperti ini berarti sudah berhasil berhasil untuk load switchnya sisi switchnya sudah nyala jadi siap beroperasi jadi ada yang namanya flash memory jadi untuk nyimpen apa IOS dan VLAN kalau saya tunjukkan disini commandnya menggunakan show flash jadi commandnya menggunakan show flash nanti disini tampil ini IOSnya kemudian kalau misalnya saya bikin VLAN VLAN 10 setelah itu show flash nanti langsung disini ada namanya VLAN database jadi flash memory itu commandnya pakai show flash buat nyimpen IOS dan nyimpen VLAN database kalau nvram ini nyimpen bot loader dan configuration file paling kita bisa melihatnya kalau show startup config ini masih kosong nvramnya kita simpen dulu copy running config startup config baru kita show startup config ini kita melihat isi nvram kalau kita lihat show disini tidak ada show nvram jadi yang ada show startup config untuk menampilkan konfigurasi startup disini artinya menampilkan file konfigurasi disimpan di mana di nvram bagaimana cara memremotnya ada switch masukkan kabel konsol colokin ke laptop kalau disini ada switch setelah itu ada laptop colokin kabel konsol pilih kabel yang biru disini konsol RS 2 3 2 ini caranya remote konsol switch setelah itu pakai namanya putih atau pakai hyper terminal kalau disini sudah ada namanya terminal desktop terminal ini sama command line switchnya itu nanti bisa diremot pakai ini ini kalau di klik ini masuk ke switch outputnya command line interface switch kalau kita pakai console dan kita langsung connect ke switch itu sama disini misalnya kita mengetikin show running config lihat kanan-kirinya sama misalnya kita mau enable setelah itu mau di reload itu sama jadi ketika kita mengklik ke switch itu langsung console kalau kita remote pakai laptop terus colokin kabel console itu juga remote ke console nah di remote console itu kita hanya butuh kabel console kabel yang warnanya biru ini gak ada kabel land cardnya kabel UTP nya gak ada karena masih remote console jadi kita mau mengakses command line interface switch tapi secara langsung nah konsekuensinya apa harus datang langsung ke perangkatnya nah kita gak bisa remote by IP kalau konteksnya masih konfigurasinya pakai console nah ini belum di konfigurasi yang lain nah ini kita bisa lihat nah command line interface nya modenya ada sebenarnya modenya ada dua ya kalau digambarkan di sini sebenarnya kalau dilihat ini ini kan masuk nah kalau mode yang ini mode di switch yang tulisannya namanya dash switch nah ini namanya mode user exec nah ini terbatas jadi kalau di Windows ini user biasa ya user guest nya terus ketika kita ketik enable nah ini berubah komen nya nah ini namanya mode privilege jadi ada mode privilege ada mode user nyebutnya ada yang user X ada yang mode user saya biasanya mode user jadi aslinya cuma ada dua saja ya jadi aslinya dua saja jadi kalau switch ada tanda lebih besar itu ya mode user ini kayak gas nya kalau di Windows nah terus kalau switch ada tanda bugger nya mode privilege ini seperti admin atau kalau di Linux namanya root jadi aslinya dua nah cuma nanti dikembangin lagi dari mode privilege ini nanti turun jadi mode global konfigur terminal ya ini namanya mode global jadi konfigurasi konfigurasi dimasukkan ke sini ya jadi global mode namanya atau mode global nah cara membedakannya gampang sebenarnya kita tinggal di switch mau ngapain kalau mau konfig ya pasti harus masuk mode global mau masuk mode global berarti harus mulai dari mode user masuk mode privilege baru masuk mode global gak bisa langsung mode global ya nanti di bawahnya mode global ada yang namanya mode spesifik ya mode spesifik itu contohnya mau konfigurasi line console 0 ya password Cisco login jadi console nya dikasih password nah disini ada namanya console line nah ini ada yang masuk dengan mode spesifik ya spesifik apa spesifik sesuai dengan tujuannya mau ngapain ya kita mau nyating disini misalnya line console 0 password Cisco login artinya console nya dikasih password Cisco jadi nanti pada saat mau masuk switch itu nanti muncul password Cisco harus inputin ya jadi kalau switch itu sebenarnya hanya buat lewat yang mode user ini yang pokok itu yang sering itu biasanya di mode privilege global atau spesifik jadi nanti harus dari atas ya secara hirarki ya enable nanti ada password nya nah ini kalau di switch ini tadi udah di ini kalau mau keluar pakai exit terus ya atau bisa pakai ctrl z nah ini tadi password console nya Cisco enable nah ini belum ada password nya configure terminal ini juga masih kosong lain misalnya console 0 ini masuk ke spesifik kalau mau keluar atau mundur ke mode sebelumnya itu bisa pakai ctrl z ctrl z ini dari mode spesifik lewati mode global ya langsung ke mode privilege privilege ini disini nih jadi kalau mode privilege ini untuk manajemen ya administrasi jadi biasanya tampilannya ya show ini banyak show running config ya kemudian ada copy running config startup config jadi untuk nyimpen fungsinya untuk nyimpen untuk menampilkan verifikasi untuk mereload nah itu kalau di mode privilege tapi kalau yang sudah config config itu di mode global nah nanti mode spesifik itu kalau sudah masuk ke spesifik konfigurasi kita mau nyetting apa misalnya vl nah itu nanti ya masuk ke mode spesifik ya jadi harus paham hirarkinya nah ini diminta men-setting basic switch ya ini malam ini sepertinya sampai basic switch saja setting hostname message of the day enable password sama interface speed dan duplex nah ini caranya jadi configure terminal ini masuk mode global setelah itu masuk interface berarti ini kalau mau masuk interface switch nah ini bisa exit kalau saya tadi pakai ctrl z nah di exact mode password jadi ketika kita mau masuk ke mode privilege itu dikasih password ya untuk apa mengamankan ya kalau tidak dikasih password nanti semua orang bisa masuk privilege bisa ngotak-hati konfigurasi ya menghapus atau bahkan mereload switch nah oke disini switch config setelah itu enable misalnya pakai password ya password misalnya Cisco nah ini kita bisa tes exit dulu exit keluar nah ini masuk lagi tadi passwordnya adalah Cisco untuk konsolnya setelah itu enable nah ini ada passwordnya passwordnya Cisco berasal dari mana jadi kalau yang mau masuk ini dari line console 0 ya konfigurasi sebelumnya ya line console 0 tadi ini konfigurasinya line console 0 password Cisco ini saya taruh disini nanti Bapak Ibu bisa cobain ya jadi ini setting console jadi biar ketika orang mau console itu ada passwordnya passwordnya yaitu Cisco nah login ini untuk memaksa orang pakai password nah kalau tidak di setting security console ya nanti setiap orang yang punya console bisa masuk switch ini bahaya ya nah berikutnya tadi setting yang namanya enable password Cisco nah ini untuk memprotect mode privilege jadi yang mau masuk mode privilege itu ya di protect pakai password jadi gak semua orang bisa masuk ke mode privilege jadi ketika mau masuk router mau masuk switch ya itu sebelum masuk mode user ini ada password console nah kemudian ketika mau masuk ke mode privilege itu ada password enable password ya jadi serba di protect biasanya dua ya console dulu setelah itu baru enable password nah disini ada enable secret juga bedanya apa ya kita langsung konfigur saja disini tambahkan enable secret cisco sec disini kita tambahkan ya cisco secure sec ya kita masukin nah kita konfigur nah di enable password ya di setting enable secret di setting nah ini artinya ya enable nya ada dua password nah ini yang dipakai yang mana ya kita bisa tes exit masuk cisco enable nah ini yang dipakai adalah cisco secure ya kalau kita pakai cisco ini gak bisa cisco ini cisco jadi ketika kita sudah setting enable password cisco dan enable secure cisco sec maka yang dipakai adalah yang secretnya kenapa karena lebih aman ya kalau show run nah ini kalau ditampilkan enable secret ini dienkripsi ya jadi passwordnya gak kelihatan tapi kalau enable password passwordnya kelihatan yaitu password cisco nah ini alasannya jadi lebih aman pakai enable secret cisco sec disini jadi yang belakang ini password bisa dikanti apa saja tapi yang enable password sama enable secret ini comment ya ini harus paham oke berikutnya kalau mau nyetting duplex ya bisa full duplex atau half duplex nah ini harus sama ya kalau mau nyetting duplex itu harus sama masuk interface dulu duplex auto dan speed auto ya misalnya di switch misalnya fa01 ya ini contoh saja interface fa01 nah ini duplex auto speed auto nah ini harus sama ya end to end switchnya kalau mau nyetting duplex atau speednya itu harus sama duplex auto speed auto nah kalau di S1 S2 ini disetting sama sama-sama full duplex sama-sama bandwidthnya 100 megabit per second jadi ini untuk menginable otomatis duplexnya jadi mengikuti lawannya speed auto yang mengikuti konfigurasi speednya ini lebih aman dipakai auto ya jadi di laptop kita juga pakainya auto kalau kalau mau ngajak di konfigurasi atau interface card status duplex maupun speed dia auto jadi akan mengikuti konek kemana perangkatnya nanti mengikuti duplexnya dan speednya nah ini tadi sudah ya nge-set password console line console 0 password Cisco login nah kalau end ini sebenarnya komen untuk menuju ke privilege ini saya praktekin nah disini ya ini kita posisinya di specific interface kalau kita ketik n itu masuk ke privilege ya sebenarnya statusnya sama dengan command ctrl z jadi kita pakai ctrl z itu juga sama jadi bisa pakai command n nanti masuk ke privilege mode privilege atau bisa ctrl z itu juga masuk ke mode privilege sama kita mau pakai yang mana terserah jadi ini bukan command console akses bukan yang command console akses hanya line console 0 password Cisco sama login oke berikutnya konfigurasi telnet nah kalau konfigurasi telnet berarti kan dia butuh IP ya untuk aksesnya nah konfigurasinya line vt04 password Cisco login nah kalau disini ya konfigurasi line vt04 password Cisco login kalau Bapak Ibu lihat disini sama sebenarnya dengan console ya line vt04 password Cisco login sama ya bedanya console sama vt nah kenapa kok 0 4 ya jadi 0 sampai 4 sebenarnya 0 sampai 4 itu artinya ada 5 users vt itu virtual delete type jadi 0 sampai 4 itu kita menentukan dalam satu waktu yang bersamaan bisa 5 user yang bisa mengakses telnet ya di switchnya bisa 5 user dalam satu waktu bersamaan masuk ke telnet nah kalau di console tadi kan cuma 1 user ketika pakai line vt04 bisa 5 makanya disini disetnya 0 sampai 4 0 spasi 4 beda loh ya 0 4 tanpa spasi dengan spasi berbeda nah nanti untuk access telnet syaratnya harus pakai IP ya di laptop ya di setting IP di switchnya juga di setting IP masyaratnya itu jadi kita setting topologinya dulu IP seperti ini ini ya jadi telnetnya sudah dimasukin disini sudah dimasukin berikutnya setting IP kalau di switch kita setting IPnya untuk switch layer 2 itu di namanya svi switch virtual interface svi nya siapa by defaultnya adalah vlan 1 ya kenapa vlan 1 ya karena semua port switch jadi semua port switch itu masuk ke vlan 1 show vlan brief jadi disini semua f0.1 sampai f0.2 berarti kan ini semua interface switch itu masuknya ke vlan 1 vlan 1 ini sebagai namanya svi nya switch virtual interface nah disini ada vlan 1 jadi kita konfigurasi IPnya ya di interface vlan 1 jadi virtual interface yang di setting tidak seperti switch tr3 langsung di interface nya ya berbeda oke interface vlan 1 masukin IP address 1-1 ya 0 nah ini no shutdown interface vlan 1 IP address nya 1-1 255 255 255 0 no shutdown nah berikutnya apa ya di laptop di setting 1-2 nah gateway nya bisa di kosongkan nah kalau disini di setting gateway ini tidak apa-apa masukin aja IP default gateway 10-10-11 kalau misalnya di switch mau dimasukin gateway juga bisa ya di switch masukin gateway ya IP default gateway 192-168-1254 walaupun IP 192-168-1254 tidak ada tidak apa-apa karena ini buat testing ya maksudnya buat lab saja jadi sebenarnya kalau melihat disini ya harus ada router kalau yang ini IP gateway 1254 jadi ini menambahkan gateway di switch jadi ketika switch di setting IP seperti ini itu ya statusnya sama dengan laptop ya sama-sama sebagai host kalau dari lihat dilihat dari sisi IP nya 192-181-1254 ya kalau dilihat dari sisi IP nya itu ya switch sama dengan host ya nah fungsi IP di switch buat apa buat di remote ya remote management jadi agar bisa di telnet jadi agar bisa di telnet maka pakai yang namanya IP nah ketika sudah di setting IP harus di setting line VTE 0 4 nah ketika sudah masuk telnet maka agar bisa masuk ke mode privilege harus di setting enable secret syscosek disini atau enable password pilih salah satu nah berikutnya apa kita cobain kita cobain telnet dari laptop 6 command prompt kita ping dulu ya pastikan ada konektivitas kalau belum muncul reply nya bisa di cek lagi nah ternyata RTO nah kita lihat ada yang salah topologi nya ya ternyata disini belum ada kabel ini kita tambahkan karena kan koneksi switch tadi itu kan butuh kabel kalau IP itu kan butuh kabel nah ini baru reply jadi kalau console tadi tidak perlu kabel UTP tapi ketika sudah main IP berarti harus pakai kabel UTP jadi NIC nya di FA00 laptop di setting IP di switch di setting IP nah di FA02 sendiri itu tidak ada IP nya kamu kok bisa di ping ya karena sebenarnya ketika laptop ngeping ke IP satu-satu ya 192 191 itu yang menjawab adalah SVI nya ya SVI nya si switch yaitu interface VLAN satu jadi yang menjawab VLAN satunya kenapa kamu bisa menjawab karena dia sebagai virtual interface jadi setiap interface di bawahnya VLAN satu di bawahnya VLAN satu ini kan F01 sampai F024 nah itu sebenarnya di atasnya ada IP ini makanya laptop 6 konek F01 F02 atau F01 sampai F024 itu ya ketika laptop ngeping ke IP 192 168 111 ya sampai karena masih dalam VLAN yang sama laptop 0 konek F02 F02 sendiri yaitu member VLAN satu di sini di interface VLAN satunya ada IP itu yang menyebabkan laptop 6 bisa meremote switch jadi switch ini dikasih IP tujuannya untuk remote management oke yang terakhir jangan lupa setelah konfigurasi selesai baru lakukan penyimpanan yaitu copy running config startup config jadi ini salah satu basic switch yang harus dipahami jadi harus disimpan komennya tadi copy running config startup config oke sepertinya banyak yang nanya ini chatnya ada 23 ini saya cek satu-satu dulu ya oke saya cek dulu kalau yang desain itu harus paham konfig nya juga gak harus yang penting tahu ya konfig itu bisa orang lain yang penting kita tahu alurnya tapi ya umumnya kalau orang bisa desain ya bisa konfig komen CLI nya diperbesar ini saya kesulitan cara memperbesarnya bagaimana nanti dicampaikan di grup ya karena saya sudah coba perbesar ya ini sudah maksimal dari sisi pakai tracernya sudah diperbesar nanti kasih saran buat saya apa perbedaannya perintah ping dan do ping nah sebenarnya komennya sama ya komen do itu ketika kita pengen menjalankan yang di privilege ya sebenarnya ping itu kan ada di sini misalnya ping ke 192 168 12 di mode privilege ping itu tapi ketika kita berada di global kita jalanin ping invalid enggak boleh kenapa ya ini komen ping itu ada di mode privilege jangan kamu jalankan di mode global kasarnya begitu nah terus bagaimana biar saya di mode global bisa ngeping ya pakai do tambahkan do jadi do ini ya kayak sudo jadi menjalankan komen -komen yang ada di privilege tapi kita masih berada di mode global atau mode spesifik misalnya saya masuk di line vt04 dari sini saya ngeping tidak masalah karena ada do jadi perlu ditambahkan dengan do jadi do itu fungsinya untuk menjalankan komen yang seharusnya dijalankan di mode privilege tapi kita posisinya masih berada di mode global atau spesifik do show running config misalnya boleh-boleh saja atau misalnya kita mau nyimpen copy running config start config ini kan tidak boleh tapi ketika ada do copy do copy run start ini bisa disimpan tidak ada masalah router lama bisa terbaru bisa yang penting tadi kebutuhan RAM-nya NV-RAM-nya Flash-nya itu harus sesuai dengan requirement-nya CEOs baru secara fisik beda kas Cisco support beda tadi ada dijelaskan yang fisik yang layer 3 bisa yang gede MLS multicas unicas bisa dikatakan proses routing enggak multicas unicas itu pengiriman datanya multicas itu ngirim satu ke beberapa broadcast itu ngirim satu ke semua unicas ngirim satu ke satu itu hanya teknik ngirim datanya saja terminal hanya di Windows server enggak terminal itu bisa dimana saja hyper terminal atau bisa juga di install putih di install secure CRT ini biasanya saya pakai putih bisa pakai ini bukti namanya ini atau bisa juga pakai secure CRT atau bisa pakai juga yang ini jadi bebas masalah yang penting tadi kebutuhannya buat apa pilih yang paling nyaman berikutnya katalis biasanya kepalanya dua MLS kepalanya tiga 2950 2960 itu dua kalau R3 35 misalnya 3570 atau 37 36 line console 0 sama line console nggak ada line console 0 4 nggak ada line VTE 0 4 tadi udah dijelaskan kalau udah punya switch layer 3 apakah nggak perlu router ya router itu kan buat konek ke internet ya biasanya diperlukan karena nggak semua fitur di layer 3 switch itu seperti di router ya memang kalau fungsi routingnya sama ya ada OSPF ada RIP bisa cuman nanti ada case-case tertentu ya yang nggak bisa dijalankan di layer 3 switch update dia secara online bisa kalau punya lisensinya ini banyak kalau nggak pakai write terserah saya mau nyimpan pakai apa copy running config set up config juga sama fungsinya ya nah ini ada kok nggak pakai write nah bedanya dimana ini ada yang bahas ini oke write memory ya dia menyimpan tapi langsung write memory itu langsung disimpan nah saya nggak suka saya sukanya yang copy running config startup config kenapa karena disini ada konfirmasinya apakah yakin mau nyimpan kalau nggak jadi ya saya tinggal no aja nggak jadi atau ctrl c ya saya ctrl c nggak jadi nyimpan misalnya atau bisa juga kalau yakin confignya udah benar langsung di enter ya karena bagi saya sendiri kalau mau nyimpan itu ya harus yakin benar konfigurasinya kenapa ketika sudah disimpan berarti kan sudah di overwrite ya konfigurasi yang lama dengan yang baru ya makanya biasanya saya lebih menyukai yang ada konfirmasinya jadi disini itu ya sama lah ketika kita bikin dokumen di word ketika mau nyimpan pasti ditanya apakah anda ingin menyimpan nah disitu ketika misalnya kita mau logout email atau mau istilahnya aplikasi aplikasi ini ya apakah anda ingin keluar nah disitu kita sering ditanyain seperti itu nah termasuk di konfigurasi router saya lebih senang yang ditanyain gitu karena bisa jadi ketika muncul pertanyaan seperti ini oh iya tadi kurang konfigurasinya jadi saya gak jadi nyimpan ctrl c tambahin dulu baru nanti disimpan ya memang kalau di write memory kan langsung kesimpan sama commentnya itu sama fungsinya ya copy running config itu gak wajib tapi yang wajib itu nyimpan nyimpannya gimana ya terserah pakai word memory atau copy rasta terserah pilih yang nyaman untuk menghubungkan laptop dan switch serial device pakainya kabel UTP yang straight ya karena kan beda device kalau cross itu yang sama switch to switch materi bikin ngantuk pak ya ini baru saya bilang miris memang tapi ya terserah ya saya gak peduli ya bapak ibu mau komen apa untuk memperbesar font ada menu option preference font oke siap terima kasih pak sober kayaknya namanya gak begitu asing duplex itu kan untuk pengiriman ya duplex misalnya kita kalau full duplex berarti kan dalam misalnya kita full duplex berarti bisa nerima bisa ngirim dalam satu waktu yang bersamaan kalau house duplex itu ya bisa ngirim ya nerimanya nanti gantian ya jadi duplexnya itu begitu jadi kalau lagi dipakai ngirim ya gak bisa dipakai nerima jadi saya ingatkan lagi kalau ikut kelas saya gak boleh banyak ngeluh ya nanti bapak ibu gak dapat apa-apa itu karena saya sendiri keras belajarnya kalau gak keras itu gak akan bisa sharing seperti ini nah mohon dijelaskan kenapa antar PC ke router pakai kabel cross ya karena statusnya PC dan router itu danggapnya sama ya di PC itu punya routing tabel di router punya routing tabel ya kalau dari sisi saya seperti itu nah sebenarnya kalau kita lihat teknologi sekarang kan ada yang namanya auto mdix ya auto mdix nanti dicari sendiri jadi ada teknologi teknologi yang sudah misalnya dia bisa medium medium independent interface jadi dia bisa menjadi cross atau straight sesuai dengan lawannya secara otomatis jadi nanti ke depan itu menurut saya itu sudah tidak peduli lagi mau kabelnya cross kabelnya straight sama saja karena saya sendiri sama pakai kabelnya misalnya straight saya mau connect dari laptop ke router bisa padahal harusnya cross terus dari misalnya switch to switch juga bisa lama-lama menurut saya ini kabel cross straight tidak masalah dengan adanya teknologi auto mdix atau teknologi yang sudah tidak melihat lagi mana cross mana straight karena nanti software ini akan menentukan sendiri ketika konfigurasinya salah harusnya cross nanti dia nentuin jadi cross kalau harusnya straight jadi straight disitu oke karena tadi sudah ada yang ngantuk kita akhiri saja pertemuan malam ini nanti bisa di play lagi ini baru basic nih dan materinya malam ini targetnya baru basic besok baru masuk ke vilan vilan akses terang mudah-mudahan bermanfaat mas aku sepertinya sudah gerah saya tidak gerah saya memang typicalnya begini jadi kalau ada yang tidak suka saya tidak masalah karena prinsip saya saya harus tegas saya tidak lihat misalnya anda itu guru saya tidak peduli ketika masuk kelas saya sebagai murid jadi harus nurut kalau tidak nurut silahkan semuanya sendiri karena anda itu juga guru kalau tidak seperti saya anda akan disepelekan oleh murid anda gampang kan paling enak ngomong ngajarin ke guru masa sama mahasiswa atau sama mahasiswanya kalah tidak bisa akan disepelein jadi harus tegas tapi sekali lagi harus ada saatnya tegas ada saatnya santai dan ada saatnya bermain oke nanti ditunggu recordnya mungkin besok dilanjut lagi di grup kalau misalnya ini ya ya pasti ada akan banyak pro kontranya tapi ya sekali lagi saya enggak peduli ya omongannya mau jelek mau bagus itu bukan urusan saya yang penting tugas saya adalah menyampaikan dengan baik apa yang menjadi target saya oke saya ucapkan sekian malam ini terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir semoga tetap semangat ya semuanya videonya tetap di share kalau sudah selesai karena ini kan recordnya di cloud jadi enggak di laptop saya ya recordnya lama kalau saya pernah record disimpan di laptop itu bisa nunggu sejam dua jam ngapain ya akhirnya ya saya taruh di cloud nanti kalau di cloud sudah selesai nanti ada konfirmasi ke email masuk jadi nanti baru saya share ya oke cukup sekian dari saya kalau ada kata-kata enggak enak ya dimakan aja ya tujuannya itu buat penyemangat oke selamat malam semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh